Bikin gulai daun singkong Apa kabar? Jadi kalian jangan ajarkan saya Bagaimana bisa bertahan hidup Kita punya makan siang di hari ini Halo teman-teman Apa kabar kalian semua Kembali bersama saya, Kakek Indah disini Jadi seperti yang kalian sudah baca di judul Hari ini saya mau masak makan siang Makanan Rumahan ala Indonesia Di mobil kamperfan Jadi sekarang saya dan keluarga Kita masih liburan menggunakan kamperfan Dan kita sekarang lokasinya lagi Di sebuah tempat camping Di Jerman Jadi ini tadi saya sudah masak nasi Nasinya sudah mateng Dan sekarang saya mau goreng ayam Dan nanti saya bakalan juga bikin gulai daun singkong Oke sekarang saya mau goreng ayam dulu Jadi by the way ini ayamnya saya sudah marinasi Pakai garam sama jeruk aja Karena teman-teman saya di tempat camping Jadi sudah bisa makan ayam goreng Saya itu sudah syukur Karena saya terbatas dengan bumbu-bumbu Kita campingnya cuma 2 minggu Jadi saya tidak beli banyak bumbu-bumbu Untuk dipakai Kita kasih masuk sini Jadi ini darurat Tolong mengerti pemahamannya Oke jadi saya belum Apa namanya Bikin sayur Saya mau goreng ayamnya dulu Ini kita pakai kompor gas di dalam mobil Biasanya tuh ada mobil juga yang pakai kompor listrik Sebenarnya Cuman di mobil yang kita pakai Si kamperfan ini Kita harus pakai Gas Oke Nanti sambil goreng Ayam Baru saya sambil siapkan Bawang-bawangan Buat bikin gulai Oh kayaknya Minyaknya tambah dikit Enggak sih guys Iya deh Soalnya ini Wajannya agak-agak Dalam Nah Sipo Sipo Ini juga panci-panci Dan segala macam Perloyangan itu terbatas Oke Jadi saya sudah tadi minta kalian punya pengertian Di awal Eh Ini kenapa dia masih apa Manyala Nih sapu nasi sudah beres ya Kalian lihat ya Tara Saya selama tidak masak nasi di panci Tapi ternyata Masih bisa juga ya Dan ini pertama kalinya Saya masak Yang agak ribet Di dalam kamperfan Karena biasanya itu Saya cuma kayak bikin masak Makanan Jerman Yang cuma pakai roti-rotian ya Dan sosis-sosisan saja Jadi tidak ribet Atau kasih panas-kasih panas Makanan saja begitu Atau kita barbequean Kali ini Karena saya mau bikin video spesial Buat kalian Supaya kalian bisa lihat Strugglenya Masak makanan Rumahan Indonesia Di dalam mobil ya Sambil tunggu minyaknya panas Dan kita menggoreng ayam ini Saya mau Apa sih Bikin bawang dulu Jadi saya simpan Saya punya bawang disini Dan bawang pun Saya cuma punya bawang bombay Teman-teman Harap maklum Nanti ada bawang putih juga Tapi yang bubuk Jadi tidak apa-apa Saya butuh satu saja Cucup Terus saya tidak punya talenan Teman-teman Jadi kita pakai ini Piring kertas Tuh Untuk memotong Jadi buat kalian Yang mungkin sudah lihat Kita punya video-video Sebelum-sebelumnya Dimana Kita punya video di reels Atau Story-story gitu Kalian pasti lihat Kita sering sekali makan Pakai piring-piring Kertas begini Karena disini tuh Ya gini lah Dapurnya agak-agak imut gitu ya Agak sempit Jadi agak sulit Buat bergerak Makanya Paul bilang Kita beli piring kertas saja Supaya Yang sekali buang Tidak perlu banyak cuci-cuci gitu Sebenarnya kita juga ada piring-piring Yang kita beli Apa Kayak piring plastik begitu Yang bisa dipakai berulang kali Cuman karena kita tidak mau ribet Cucu-cuci piring Makanya Kita lebih sering pakai piring kertas Oke ini kayaknya Minyaknya sudah agak panas Sekarang bisa kita kasih masuk Ini ayam-ayam Tolong yang tampias ya Saya mohon kepadamu Oke sambil tunggu ayamnya masak Mari kita siapkan perbumbuan Untuk bikin gulai daun singkong Tapi seperti biasa daun singkong Singkong KW ya Alias Grunkol Atau kol hijau Kol hijaunya pun saya pakai hari ini yang beku Karena ya gitu deh teman-teman Baru ini kalian tahu apa Gulainya ini tidak pakai kunyit Karena tidak ada kunyit disini ya Harap maaf ini kita lagi camping Baru campingnya juga nih Kita agak jauh dari kota besar Jadi kalau mau beli-beli lagi Itu agak ribet Jadi mohon Jadi itulah struggle-strugglenya ya Kadang-kadang kalau kita bercamping ria Kalau misalnya ini jangka panjang Pasti saya punya Apa namanya Perbumbuan Terus perabotan-perabotan Di dalam camper van ini Juga bakalan lebih lengkap kan Tapi karena berhubung kita Cuma 10 hari sih Bukan 2 minggu 10 hari Jadi Ya nanti ribet teman-temannya Kalau harus bawa semua barang Baru apalagi kita juga Kadang-kadang makannya di restoran Kadang-kadang ke Kayak apa Cafe begitu Tidak selalu makan di camper van Atau kadang-kadang kita cuma Barbecue Jadi yaudah Oke Beres By the way Ini saya punya kulkas Ada di samping sini ya Jadi semua saya punya Perlengkapan yang saya butuhkan Bisa saya ambil disini Oke Kayaknya saya harus kasih pindah Nasi dulu Supaya pancinya bisa saya pakai lagi Jadi nanti masaknya bisa berbarengan Pintar kan Kadang-kadang saya kok otak ini Bagus Beginilah Kalau di dalam mobil cuma punya 2 panci Tidak ada panci lain Jadi Kalau kalian mau masaknya berbarengan Dan bisa cepat Maka kita harus pakai metode ini Disalin Oke Beres Rasanasi Tutup biar tidak kering Taruh dulu disini Dan sekarang Harus mencuci piring dulu teman-teman Jadi tidak segampang itu Kalau kita mau masak-masak disini ya Cipir gusuh Loh Apa saya mau cari Oh sabun Ini untungnya juga kita lagi di tempat camping Jadi air unlimited Kalau kita lagi parkir di tempat Parkir yang tidak ada fasilitas air Oh kalian cuci piring pun harus berhemat Berhemat air sayangnya Kalau tidak Nanti kalian tidak bisa lagi pakai untuk Boker dan lain-lain Eh eh Kita masuk ulang Jadi kalau kalian lihat Agak ribet-ribet gimana gitu Harap maku Ini dapur kecil Selesai cuci Juga langsung lap Ya Tidak bisa kalian mau kasih tinggal disini Nanti kering sendiri Tidak bisa Beginilah kenyataan hidup Tapi seru Karena dulu saya anak pramuka Teman-teman Kalian yang Ikuti sudah lama Pasti sudah muak Dengan kata-kata Karena dulu saya anak pramuka Lagi panen Ya bilang Karena dulu saya anak pramuka Camping-camping gini Pokoknya dalam keadaan yang sulit Yang tidak gampang gitu Saya akan selalu mengingat Bahwa saya dulu anak pramuka Pernah tidur di atas tanah-tanah Yang Longsor Yang Makan minum Kita pakai air-air kali Yang tidak layak dikonsumsi Jadi kalian jangan ajarkan saya Bagaimana bisa bertahan hidup Karena saya juga pernah Melewati Masa-masa sulit itu Hotbar terus Oke pancinya sudah bersih Sekarang kita bisa sekalian masak Gulai Gulai jadi-jadian Gulai camping Biar bisa ada kemajuan Sepetong Biar bisa makan dengan segera Dan cepat Kalau tidak kita buku tunggu Dan lama Lama Dia cuma punya bumbu itu garam Sama bawang putih Teman-teman Dan kalian harap ada bumbu lain Sama untuk gulai Saya beli Santan Instant Ya Mungkin kita mau peras Sekelapa lagi di dalam sini Tidak ada tempat Nanti mungkin saya pakai sedikit Gula juga Buatnya punya gulai Supaya ada rasa-rasanya Gitu kan Harusnya pakai kurkuma Kunyit Tidak ada teman-teman Tidak punya Oke Mari kita tumis dulu Bumbunya Lihat keadaan ayam Apa kabar? Oh belum Oke langsung saja Kasih masuk bawang Nah ini Apa namanya nih Bawangnya dia Sudah mulai meraju Sudah mulai layu ya Terus Ayamnya juga kayaknya Sudah bisa dibalik Balik Ini by the way Sendok yang saya pakai Ini meskipun kelihatannya Kayak plastik Tapi dia anti Untuk panas Dia tidak akan melepuh Apa? Dia tidak akan melepuh Oke Mari kita masukkan Apa namanya nih Sayurnya Alright Saya punya sayur beku Ternang Tapi tidak akan saya pakai semua Saya pakai yang secukupnya saja Baru kita oseng-oseng Sampai dia punya sayur Ini dia Mencair Dia tidak lagi Apa namanya Beku Kayaknya kita harus bantu Dengan sedikit air Karena kalau cuma minyak Saya pakai air ini by the way Karena air di keran ini Kita ambil dari air tempat camping Itu bukan untuk air Diminum ya Sebenarnya mungkin bisa sih Tapi Kita ada air ini juga Jadi Makanya ini di botol saja Nah Kayaknya ini saya langsung saja kasih Ingat teman-teman Konsepnya ini kita lagi camping ya Jadi kalau kalian melihat Ada pergerakan Yang saya lakukan Yang tidak sesuai dengan Pemasakan pada umumnya Harap maklum Oke Saya harus Kasih masuk air sekarang Supaya Habis ini saya bisa tutup pancinya Dan dia bisa lebih cepat mengini Gitu Itu tujuannya Karena ini sayur Beku Nah Oke Nah Kalau sayurnya sudah mulai Beku Nanti tunggu sampai mendidih Baru tinggal kasih masuk Garam, gula Dan Bawang, bubuk bawang putih Sebagai ganti penyedak Baru deh Oke akhirnya kita bakalan Kasih masuk Santan Tuh ini sebenarnya Tidak ada kunyit Tapi karena Daun singkong kawe Alias sayur kale ini Dia hijau sekali Jadinya ada warnanya juga Gitu Tidak putih-putih amat Tidak putih-putih amat Tidak putih amat Baru deh Terakhir kita pakai Santan kelapa Ini juga santan Santan halap maklum Saya tidak pakai satu kaleng Saya pakai secukupnya Supaya sayurnya Jangan terlalu Kental sekali Sudah harum Dan nampak lezat Tambah lagi air sedikit Supaya tidak terlalu Kental Dan beres Tuh saya punya masakan Sudah hampir jadi Mantap betul Until I lay my head I will sing Of the goodness Of God So Ayamnya sudah beres Saya bisa taruh Ditiriskan Mana cushion roll Sayang Di mana Baby take my hand Dan kalian main-main Saya angkat ayam Ini pakai pisau Kalian takut cepat Sama saya Cepat Tolong takut Sama saya Aduh Ini saya sudah Taruh tisu Supaya Semoga Minyaknya bisa meresap Ke dalam tisu Wah jago juga Saya ternyata Bisa masak ribet Di dalam Kamper van Pertama kalinya Saya masak yang ribet Oke Ini air minum Ada nasi Ada ayam Oke Sayurnya juga Sudah mendidih Nanti Supaya hemat gas Coba Enak Mari kita siapkan Piring sendok Dan Lain-lain Ini aku gelas Tadi dia pakai minum Di Jerman Di Jerman itu Kalau bukan sup Kalau misalnya Cuma makanan yang berkuah Nanti pakai nasi Itu dong selalu Cuma pakai garpu Dengan pisau Ya Kecuali makan sup Baru jarum pakai sendok Makan jangan kalian kaget Kalau saya tidak Taruh sendok Di sini Ijo sama buru Nanti kali protes Lagi warna beda Nah Ini baru sama Oke Kalau Elena sudah pakai cangkir Maka Kal juga harus pakai cangkir Kalau kita mau menghindari Pertikaian di dalam rubah tangga Sipo Oh lupa Ini anak-anak punya tempat duduk Tambahan Supaya mereka duduk Bisa agak lebih tinggi Dan Mana dia Oh di sini Saya punya meja Tambahan Tadam Sip Ini bisa kita singkirkan Mejanya Menghemat tempat Tisu Barang kotor Esen Ini kita singkirkan ke sana Sebelum nanti anak-anak sentuh Dan mereka tak siram Dengan minyak-minyak Minuman Tidak lupa Jus apel Jus jeruk Ice tea Supaya nanti mereka tinggal pilih saja Mau minum apa Oke Leka Kita punya makan siang di hari ini Enak Ya Has to give it Ya Mama Papa Und Ada Schön Dass du gebetet Hast Supi Okay 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 Warte mal Die Mama kann nicht alles gleich fertig machen selamat makan mari kita makan Ria bersuka Ria haus gimana Setap Enak sekali Suami suka Elena? Enak? Mantap Sayang tolong kasih sekuah sedikit ya Masih panas Taruh di atas nasi saja Sebenarnya rasanya biasa saja Maksudnya tidak sesuai spesial itu Cuma karena ini sensasinya masaknya di mobil Dengan dapur yang begitu sempit Jadi makin enak menghargai effort Yang dilakukan Dengan bumbu yang terbatas Ya Elena bilang enak sekali Kalau campur nasi sama sayur Oke teman-teman Saya senang saya punya Masakan Kalian tidak perlu komentar Tapi kalian lihat dari tadi Tinggal hantar makan terus Mereka suka suami dan anak-anak Itu yang paling penting Dan saya berhasil bikin makanan rumah Sesimpel ini Di dalam mobil Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Semoga kalian suka dengan videonya Kita ketemu lagi di next video Bye 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 bye